Kami menginisiasi adanya peraturan daerah tentang pengendalian kebarang kekarahan hutan adalah di Provinsi Riau yang di dalam satu peraturan itu bukan saja ada bagaimana aturan main tapi juga barang siapa yang melanggar ada sanksi yang harus diberikan kepada yang melakukan pelanggaran. Itu tidak melihat apakah dia korporasi ya apakah dia perorangan karena hukum di negara kita di mata hukum semuanya sama. Kalau kami jelas dari ada surat edaran Kapolri bahwa tanggung jawab penuh kami. Di samping tentu dari Presiden sendiri sudah menyatakan dalam tanda kutip apabila ada kebakaran hutan di wilayahnya tidak bisa diatasi oleh seorang Kapolres, Kapolda ya tanda kutip mereka akan dicopot dan akan dicopot betul. Itu regulasi bagi kami sebuah ultimatum tegas. Tantangan kami masih ada juga masyarakat yang belum sadar bahwa tanggung jawab kita bersamalah untuk membuka lahan dan hutan itu tidak boleh dibakar. Jadi tidak boleh. Saya merasakan bahwa upaya-upaya yang seperti misalnya edukasi kepada masyarakat, pembentukan masyarakat gotong royong peduli api, kemudian penyebaran selebaran-selebaran maklumat Kapolda itu dampaknya cukup besar. Kita membentuk sadgas mulai dari tinggal kabupaten sampai ketiga desa. Sering menyampaikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat di daerah terutama desa-desa yang rawan kebakaran hutan lahan tadi agar mereka tentunya tidak membakar lahan pada waktu pengolahan lahan pertanian ataupun perkebunan. Kita telah menyiapkan kanal blocking termasuk embung-embung air terutama di lokasi-lokasi yang memang rawan kebakaran hutan lahan. Yang isentif kami berikan ya terutama kepada masyarakat ya terutama ya ini adanya dukungan-dukungan bantuan terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kami tidak bentuk uang tapi yang jelas pemberdayaan masyarakat ya terutama dalam langkah memberikan pelatihan-pelatihan dan sekaligus juga memberikan bantuan-bantuan terutama dalam langkah usaha-usaha ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bisa dalam lingkup pertanian atau juga lingkup perkebunan gitu.